assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita di setan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara cetak struk, pembayaran PLN PDAM, PPJS dan semacamnya yang kita bayar melalui aplikasi mitra bukalapak sebenarnya untuk mencetak struknya ini sudah saya buatkan di tutorial sebelumnya cuman banyak temen temen yang menggeluk karena terlalu lama dan terlalu ribet saya buat lagi tutorial yang cukup simple karena disini kita tidak perlu aplikasi tambahan bisa langsung mencetaknya dan tidak perlu mengedit lagi, ini cukup mudah kita pastikan terlebih dahulu sudah punya printer bluetoothnya kurang lebih kayak ini, bisa pakai printer bluetooth apa aja yang penting bisa dikoneksikan ke api kita menggunakan bluetooth, kalau temen temen belum punya bisa membelinya melalui online bisa melalui saya juga bisa jualan kayak ini juga jika sudah punya printer bluetoothnya kita nyalakan, kita tekan tahan sampai muncul lampu indikatornya ini, jika sudah kita masuk ke aplikasi mitra bukalapaknya pastikan terlebih dahulu aplikasi mitra bukalapaknya ini diperbarui atau di update, nah kemudian untuk mencetak struknya kita klik menu transaksi dan kita cari transaksi yang mau kita cetak struknya misalkan disini kita bisa memfilternya di bagian sini nah disini saya coba filter bagian tagihan listrik kita centang ini, kemudian kita klik bukti terapkan nah disini akan tampil semua tagihan listrik yang kita bayar untuk bulan ini kemudian kita pilih yang mau kita cetak struknya misalkan yang ini, kemudian kita klik bukti transaksi disini akan tampil 2 pilihan simpan dan cetak, kalau yang dulu waktu saya buat tutorial yang pertama itu tidak ada menu cetaknya ini cuma adanya yang simpan aja sekarang sudah ada tinggal kita klik cetak maka disini ada petunjuk tujuan pertama kita klik tambah printer kemudian nyalakan bluetooth dan hubungkan dengan printer oke kita klik tambah printer dan kita nyalakan bluetooth kita settingan ini cuma berlaku pertama kali aja selanjutnya otomatis nanti kita tunggu sampai terbaca nah ini sudah muncul printer kita kita klik dan minta kata sandi atau password untuk kata sandinya biasanya ini ada 0 4 kali atau 1 2 3 4 kita coba 1 2 3 4 seperti ini kita klik ok nah ini sudah berhasil dihubungkan kalau gagal teman-teman coba kata sandinya diganti 0 4 kali jika sudah kita coba kembali nah disini akan tampil nama printernya ini kita klik dan kita klik cetak setruk nah ini dia langsung ditercetak cetruknya kita klik fit sedikit nah kita potong kemudian atas disini nah ini dia mana hasilnya hasil cetruk yang sudah kita cetak dan hasilnya lumayan bagus cuman disini kelemahannya dia bagian atas ini tidak ada nama toko kita dan dibawahnya juga tidak ada tambahan lagi catatan kakinya tidak ada kalau kita coba bandingkan dengan cara yang pertama saya coba bandingkan dengan cara yang hasil yang cara yang pertama ini kalau secara tampilan lebih bagus yang ini soalnya di cara yang pertama ada nama toko kita dan dibawahnya juga ada catatan kaki cuman hasil yang cara yang pertama ini kurang bagus kurang jelas banyak yang kurang kalau cara yang kedua ini lebih jelas kayak ini oke kita coba lagi ini takutnya teman-teman mengira ribet kita kembali apakah terbukti cepat kita masuk ke aplikasi mitra bukalapaknya menu transaksi saya coba print taget pembelian pulsa catatan transaksi catatan transaksi catatan stroke dan ini nah itu ya langsung otomatis tidak perlu setting lagi kalau sudah di setting sama seperti yang cara yang pertama yang cara yang pertama itu set yang yang bikin lama itu cuma cara settingnya aja itu untuk pertama saja selanjutnya tinggal print aja seperti ini oke itu dia teman-teman tutorial cara catatan stroke pembayaran PLN PDA M BPJS yang kita bayar melalui aplikasi mitra bukalapak selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih